Masyarakat Desa Masta Kecamatan Bakarangan kini dapat menikmati layanan listrik setelah dirismikan jaringan instalasi listrik di desa setempat pada 19 Juli 2021. Peresmian listrik dilakukan secara langsung oleh Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan, didampingi senior manager perencanaan PLN Unit Indukal Selteng Novalin Pamuso dan manager OP3 Barabai Himawan Wijaksono. Listrik di Desa Masta ini merupakan suatu bentuk komitmen dan sinerga kami dari PLN untuk mendukung proses pemerintah Kabupaten Tapin khususnya untuk meningkatkan rektifikasi dan rasio desa listrik di Kabupaten Tapin. Dengan pemasangan listrik di Desa Masta ini, maka 135 kelurahan dan desa di Tapin sudah 100% terlayani penerangan. Hadirnya listrik dengan nilai proyek 1,75 miliar diharapkan dapat merangsang pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. PLN sudah selesai melaksanakan pembangunan listrik desa di sini, dan itu memakan biaya sekitar 1,75 miliar ya untuk melistriki kurang lebih 54 kk dan diharapkan dengan adanya listrik di sini masyarakat tidak lagi meninggalkan daerah ini tetapi datang ke lokasi ini untuk membangun daerah ini. Sehingga masyarakat di tempat ini pun bisa menikmati kelistrikan dengan baik. Selain itu, desa yang sudah terjangkau listrik ini harus juga didukung dengan kualitas internet yang baik untuk pengembangan wilayah di era digital sekarang. Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mewakili masyarakat Desa Masta mengucapkan terima kasih kepada jajaran PLN yang telah menetapkan proyek penerangan di wilayahnya. Saya Haji Muhammad Arifin Arpan, Bupati Tapin yang mewakili masyarakat Kabupaten Tapin lebih khusus, yaitu Desa Masta. Kami atas nama masyarakat Desa Masta mengucapkan terima kasih kepada jajaran PLN. Hanya saja saya berharap bagaimanapun penerangan ini memanfaatkanlah masyarakat dengan baik. Kemudian jagalah hasilnya penerangan ini dengan baik. Dan tadi dalam sambutan saya ingatkan, kalau sudah terang jangan lupa bayar. Bayar, karena bagaimanapun dengan bayar itu adalah menunjang bahwa listrik itu adalah kewajiban masyarakat untuk dirikmati dan mereka wajib untuk membayarnya.